Dalam nama Yesus dan semua yang percaya berkata, Amen. Silahkan duduk saudara. Ada satu pertanyaan yang cukup lama mengganggu akan pikiran saya setiap kali saya melihat hidup orang-orang percaya. Paulus mengatakan kepada jemaah di Galatia, Engkau telah memulai dengan roh dan biarlah jangan engkau mengakhirinya dengan daging. Saya pikir tadinya itu merupakan kalimat biasa yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Tetapi ketika waktu berjalan saya makin menyadari bahwa itu merupakan peringatan yang sangat jelas sekali buat setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Karena ternyata begitu banyak orang-orang yang memulai dengan roh, dengan pengalaman rohani yang luar biasa, tapi ketika waktu menguji akan hidupnya kita menjumpai akhir dari hidup orang-orang itu mengakhiri segala sesuatunya dengan daging dan bukan dengan roh. Dan kalau kita melihat akan kehidupan semacam itu, sebenarnya ini merupakan kehidupan yang sangat menyedihkan. dan bukan sesuatu yang keluar dari hati Allah yang memang menghendaki kita hidup dalam keadaan yang sedemikian. Saya berdoa supaya kita semua memiliki akan keteladanan Kristus dalam kehidupan kita. Dimana pada saat terakhir dari hidupnya, dia bukan meneriakan akan kata-kata kekalahan, tapi dia meneriakan akan kata-kata kemenangan. Ketika di Yunani, saya mendengar cerita yang menarik sekali dari seorang guide yang memimpin akan rombongan kami, masuk ke kota-kota kuno dan kota-kota lama di Yunani. Kami mengunjungi akan tempat-tempat dimana dulu Paulus pernah berkotbah, juga di Atena, di tempat dimana dia berdiri dan mulai berbicara tentang Tuhan yang tidak mereka kenal dan dia memproklamirkan akan Yesus di kota itu. Guide ini menceritakan akan kisah sejarah dari orang-orang Yunani dan di antara beberapa masa lalu yang penuh dengan kegemilangan itu, dia menceritakan akan peperangan yang terjadi antara Yunani dan Persia. Dia menceritakan bagaimana orang Persia menguasai sebagian Eropa sehingga orang Yunani pada waktu itu mulai bangkit dan mereka berperang melawan orang-orang Persia atau orang Iran sekarang. Dalam satu peperangan besar di sebuah tempat yang bernama Marathon, Yunani menghancurkan akan kekuatan musuhnya dan jenderalnya pada waktu itu mengutus seorang serdadunya yang bernama Filipides. untuk kembali ke kota Athena dan memberitahu Raja di sana bahwa kita telah menang. Diceritakan dalam sejarah itu, orang ini berlari sejauh 42 km tanpa berhenti. Sprint! Tanpa berhenti, dia lari dengan cepat. Dia lari dengan cepat tanpa berhenti 42 km. Dan pada saatnya setelah sekian lama Anda harus bayangkan ini bukan Marathon abad 20 yang melewati jalan beraspal yang begitu mulus dan sepatu olahraga yang begitu mahal. Dia harus melewati akan lembah dan gunung dan karang yang sangat terjal, 42 kg jauhnya. dan dia lari tanpa berhenti. Dia hanya bawa satu berita, yaitu berita kemenangan. Dan orang ini berlari terus dan tidak pernah berhenti. Dan akhirnya dia sampai di depan Raja. Dan pada waktu itu tinggal sisa terakhir dari kekuatannya. Dia hanya bisa meneriakan satu kata, lalu dia mati. Orang ini datang ke hadapan Raja dengan muka yang pucat dan nafas yang hampir putus. Dan dia teriakkan satu kata terakhir. Dia berkata, Nike! Anda tahu sepatu Nike? Itu dari bahasa Yunani. Dan Nike artinya victory. Dia cuma teriak, Nike! Dan nyawanya putus di depan Rajanya. Orang ini pada saat terakhir dari nafasnya, dia teriakan akan teriakan kemenangan. Saya beritahu saudara, Yesus melakukan hal yang sama. Saat terakhir sebelum dia serahkan nyawanya, dia berteriak, sudah selesai. It is finished katanya. Dia selesaikan tugasnya dengan tuntas. Dan dia mengakhiri dengan kemenangan yang begitu gemilang. Saya berdoa supaya roh yang sama itu ada pada kita. Setiap hari, setiap saat ketika orang melihat kita, orang melihat kemenangan yang lebih besar dicapai oleh kehidupan kita dan bukan sebaliknya. Tapi sangat menyedihkan kalau kita melihat hidup orang-orang percaya yang makin hari bukan makin tambah baik, tapi makin tambah jauh dari Allahnya. Bukan makin gentar kepada Allah, tapi makin berani berontak kepadanya. Itu hal kehidupan yang sangat menyedihkan. Itulah sebabnya saya mulai melihat kenapa setelah Tuhan memberikan kepada kita akan hamba-hamba Allah yang diurapi menyampaikan nubuat-nubuat yang begitu luar biasa. Pada sebagian orang sepertinya tidak ada akibatnya untuk hidup rohnya. Ketika ditanya bagaimana hidupmu, ya biasa-biasa. Saya berkata para saudara, ini sesuatu yang tidak masuk akal pada roh kita. Bagaimana mungkin ketika kita mengalami kegerakan rohani, berkat rohani dicurahkan begitu luar biasa, tidak punya efek apapun dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, yang kita harus berani dibongkar di hadapan Tuhan. Selama kita tidak mau jujur dengan diri kita sendiri, dan tidak mau jujur dengan Allah, tidak akan ada naiki atau victory dalam kehidupan kita. Anda akan menjumpai kehidupanmu dalam keadaan kalah, dan terus kalah. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau sampaikan beberapa hal, yang saya percaya harus merupakan sesuatu yang kita renungkan dan izinkan Allah itu memasukkan dalam rohmu. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam Tuhan, dan bergerak terus sampai pada akhirnya. Yang pertama, mengapa orang Kristen bisa hidup dalam kedagingan? Kenapa? Mari kita lihat dulu kisah Rasul Fasal yang ke-7. Saya percaya saudara sudah pernah mendengar kebenaran ini, tetapi saya mau ulang buat saudara, supaya Anda mengerti, akan kebenaran ini lebih jauh lagi. Kisah Rasul Fasal 7, mulai ayat yang ke-23. Kisah Rasul Fasal 7 ayat 23. Pada waktu itu, pada waktu ia berumur 40 tahun, ini tentang Musa, timbulah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia memuncul pula, ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang, anak laki-laki. Alkitab berkata, it came to his heart, datang kepada hatinya. Ini bukan keinginan yang muncul dari dirinya sendiri. Saya berulang-ulang berkata, ketika Musa memiliki beban, mengunjungi saudaranya orang Israel, beban itu tidak muncul dari dirinya sendiri, karena Alkitab tidak berkata, it came from his heart. Tapi Alkitab berkata, it came to his heart, datang kepada hatinya. Artinya dari luar masuk ke dalam. Beban ini berasal dari Allah. Karena itu Alkitab berkata, ketika dia membela orang Israel, pada sangkanya dia akan berkata, mereka semua tahu Allah memakai dia. Kenapa? Karena dia terima beban itu dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu yang dimulai oleh roh Allah sendiri, pada kenyataannya langkah berikutnya, yang muncul sesuatu yang kedagingan. Kenapa bisa seperti ini saudara? Saya mau tunjukkan alasannya, sampai Musa slip, jatuh akhirnya. Coba lihat keluaran fasal yang kedua. Kitab keluaran fasal yang kedua. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Keluaran fasal 2, ayat 11 dan 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir, memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, Anda perhatikan baik-baik. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dimana letak kejatuhannya, keluaran berkata, ia menoleh ke sana-sini. Seharusnya matanya terus memandang kepada Allah, yang memberikan beban kepadanya. Tapi ini kebiasaan manusia. Begitu dia terima sesuatu dari Allah, kita pikir kita mampu melakukan seperti yang kita mau. ganti daripada kita memandang ke atas, kita malah menoleh ke sana, dan kita menoleh ke sini. Pada waktu mata kita ini mulai bergerak ke kanan, ke kiri, dan tidak melihat ke atas, saudara akan hidup di dalam kedagingan, dan bukan hidup dalam roh lagi. Saya bertemu seorang bapak, keluarga ini keluarga yang baik sekali dan diberkati. Kami berbicara dengan dia sampai jam 12 malam. Dan karena persoalan ini tidak membuat mereka goyang ekonominya, pasti tidak, tetapi mereka terganggu dengan apa yang mereka alami. Dan mereka cerita begini, beberapa tahun yang lalu, ada seorang hamba Allah nubuat kepada mereka. Dalam kebaktian, pada waktu dia berkotbah, dia turun dari mimbar, dia tunjuk dua orang ini dan berkata, aku mau nyampaikan firman Tuhan. Dan Nabi ini berkata, Tuhan akan memberkati engkau pada areal atau bidang pekerjaan yang lain. Bukan seperti yang engkau tekuni sekarang ini. Nah, sebetulnya dia tidak punya problem dengan pekerjaannya yang dia tekuni, sampai hari ini dia masih tekuni. Tapi hamba Allah ini bernubuat, Tuhan akan memberkati engkau pada areal yang lain, pada bidang yang lain. Didoakan dan dia mengalami jamahan Tuhan yang indah. Dan semua orang yang dinubuati seperti itu, pasti bersuka cita. Nah, kesalahannya muncul. Dia berkata begini, lalu kemudian saya mulai berpikir, bidang apa yang Tuhan akan berikan kepada saya. Dan dia berkata, saya mulai melihat, pada waktu itu, properti mulai booming. Anda tahu, bisnis properti, tanah, bangunan, dan sebagainya. Jadi dia berpikir, kalau begitu, aku akan mulai masuk ke bisnis properti. Dan dia mulai beli tanah, dia beli ruko, dia beli toko, dia pikir, dengan berkat ini, aku akan makin limpah, seperti yang Tuhan janjikan. Lalu kemudian, apa yang terjadi, sekian tahun berlalu, sampai hari ini, masih banyak tanah dan gedung, yang dia beli, macet, dan tidak bisa terjual, dengan harga baik. Dan dia bertanya kepada saya, mengapa sampai begitu? Bukankah Tuhan, yang menyampaikan kepada saya, akan memberkati? Saya berkata, betul. Tapi apakah Tuhan, memerintahkan Bapak, membeli tanah dan properti? Tidak. Kenapa Bapak beli? Karena saya pikir, itulah yang sedang booming. Persis seperti Musa, saya berkata, noleh kanan, noleh kiri, lalu akibatnya, semua beban, nubuatan itu, diolah sendiri, disimpulkan sendiri, lalu dilakukan sendiri. Saya beritahu saudara, itu merupakan awal dari kejatuhan. Kita harus belajar, berkata bahwa Tuhan yang menjanjikan, dan Tuhan yang sama, yang sanggup memberikan, seperti yang dijanjikan. Saya bahkan berani berkata begini, seandainya engkau berpikir, kalau begitu aku harus berdoa keras, supaya itu berhasil. Bahkan kalau doamu itu, merupakan bagian dari usaha manusiawimu, engkau akan gagal saudara. Musa mengalami kejatuhan, dia bunuh orang Mesir. Kenapa? Alkitab berkata, ia menoleh ke sana, ke sini. Waktu matanya mulai bergerak, ke sana, ke sini. Dia ulurkan tangannya sendiri, dan tidak sabar menantikan tangan Tuhan, melepaskan akan bangsanya. Sebaliknya, saya melihat akan hidup pribadi, daripada Yesus. Saya mau tunjukkan ini, pribadi yang sama sekali, tidak dibingungkan, tidak bisa ditakuti, oleh siapapun. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dari dasar apa yang roh Allah berikan dalam hidupnya. Coba buka Lukas fasal 13. Hari kedua di Yerusalem, Tuhan sampaikan akan hal ini kepada saya. Saya berdoa supaya ini memberikan sesuatu yang membuat kita tahu, ada sesuatu yang sebetulnya Allah mau dalam hidup kita. Lukas 13, lihat mulai ayat yang ke 31. Lukas 13, ayat 31. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang farisi, dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes, hendak membunuh engkau. Nah saya mau interupsi sedikit saudara. Pada waktu di Kapernaum, kami masuk ke sinagok, tempat Yesus pertama-tama mulai berkotbah. Lalu guide-nya itu orang Arab Kristen. Dan dia mulai cerita, Anda tahu orang farisi? Nah di sinagok itu, kalau duduk bukan seperti kita. Tentu lebih kecil ya ruangannya, dan mereka taruh kursi itu di samping, tembok seperti kursi di samping. Jadi orang duduk melingkar saudara. Duduknya melingkar. Dan dia bertanya begini, Taukah Anda di mana orang farisi duduk? Dia mesti duduk di kursi yang di depan pintu. Kalau asyik kita bukan farisi saudara, itu menyambut Anda, percayalah. Duduknya selalu di belakang, ini pintu masuk, persis di depan pintu masuk. Bukan untuk memberikan akan berita, warta, jemaat, atau menyambut tamu, tidak. Duduk di situ untuk terima penghormatan. Jadi sambil terima penghormatan, dia akan terima, dicium tangannya, dia akan manggut-manggut, dia terima penghormatan. Orang masuk menghormati dia. Lalu masuk. Masuk menghormati dia. Dia memang mau dihormati. Duduknya selalu di belakang, dekat pintu. Untuk apa? Dia bisa mengamati apa yang terjadi di dalam dan yang di luar. Jadi sewaktu-waktu dia bisa, kalau ada bahaya, dia keluar duluan, saudara, selamat dulu. Kalau ada apa-apa, dia bisa kontrol dari belakang. Itu orang farisi. Oke. Nah, kita berkata begini. Pada waktu itu datanglah beberapa orang farisi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes tidak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka. Dengarkan jawabannya. Saya suka sekali, saudara. Pergilah dan katakanlah kepada si Serigala itu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang Nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Dengerin baik-baik, saudara. Ini orang diancam oleh Herodes. Aku akan bunuh dia. Yesus tidak mengizinkan apapun mengintimidasi hidupnya. Tidak pernah dia toleh kesana, kesini. Sama sekali tidak. Dia bahkan beritahu, dia beritahu, katakan kepada Serigala itu. Hari ini, dia bilang, schedule ku, jadwalku masih penuh. Jadwal mati belum gua tentukan. Nanti di Yerusalem, katanya. Dengerin ya Herodes, jadwalku hari ini ngusir setan. Itu demit-demit nunggu gua usir, katanya. Dan lu tidak bisa ganggu gua, hari ini jadwalku penuh. Jadwal dibunuh, ntar gua tentukan kapan. Tapi jadwal hari ini, ngusir setan. Besok gua nyembuhin orang sakit. Hari ketiga baru selesai. Nanti sampai Yerusalem, gua pikirin dulu, kapan enaknya gua mati. Hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Ini jadwalku sudah penuh. jadwal mati, belum ku susun. Lu boleh ngomong apapun, tapi aku kerjakan apa yang diperintahkan Bapak, selesaikan tugasku. Itu orang Kristen, saudara. Nah, kita hari ini berkata, oh, aku mau ke sana. Baru jalan dua langkah, mampir warung soto dulu, saudara. Dan kita berkata, break sebentar. Saya beritahu, tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Orang ini tidak takut diintimidasi. Kalau anda lihat, Yesus sebetulnya tidak pernah ditangkap. Dia menyerahkan diri. Lihat di taman Getsemani, orang bertanya. Dan dia bertanya begini kepada mereka, siapa yang kamu mau cari? Mereka berkata, Yesus dari Nasaret. Dia berkata, akulah dia. Rebah semua. Tidaklah satu orang pun bisa taksya. Tidak bisa. Ketika dia mati, digantung, disalib. Dia serahkan nyawanya, karena biasanya, orang disalib itu tidak bisa mati, kalau sore, saudara. Lalu mereka berbuat apa? Dipatahkan kakinya, supaya begini. Orang disalib itu tercekik. Sebetulnya. Nah, supaya bisa bernafas, dia harus angkat dengan kakinya, supaya dia bisa bernafas. Nah, biasanya, orang disalib tidak bisa mati sore itu. mempercepat kematiannya, dipatahkan kakinya, supaya tidak bisa mengangkat tubuhnya. Lalu akan mati tercekik, dan dia langsung mati. Yesus, kita berkata, tidak ada tulangnya yang diremukkan. Dia mati, dia berkata, Bapak, ke dalam tanganmu, aku serahkan rohku. Dia berikan rohnya. Tidak ada orang yang bisa bunuh dia. Dia berikan rohnya. Betul itu di kayu salib, dia lakukan itu, saudara. Tapi dia ngerti schedule-nya, dia tahu akan jadwalnya. Kapan aku mesti berhenti, kapan aku belum bisa berhenti, dan tidak ada orang bisa menghentikan saya. Nah, dengarkan baik-baik, saudara. Jangan biarkan mata kita menoleh ke sana, ke sini. Membuat engkau berhenti dari apa yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Semua nubuatan hebat tidak ada gunanya. Kalau engkau tidak berani mengarahkan matamu hanya kepada Allah saja. Dan kita belum selesai, saudara. Nanti malam Tuhan kirim hamba Tuhan dari Amerika. Harold Gingrich. Beberapa tahun lalu saya kenal beliau, saya hanya tahu satu hal. Ini orang penuh roh kudus dan kotbahnya bagus. Tapi terakhir ketika di Semarang beberapa hari ini, di beberapa gereja, saya dengar, dia mulai tunjuk-tunjuk orang, dia nubuat, dan tepat orang diberkati sekali. Masih belum selesai, saudara. Tuhan masih kirim hamba-hambanya, saya mau beritahu, saudara. Terima dengan sukacita, nubuatan jangan diremehkan. Tapi kau harus mengerti, tidak bisa berdiri sendiri, matamu harus terus melihat ke atas, jangan toleh kanan, toleh kiri. Kalau engkau ingin, apa yang Allah janjikan dalam hidupmu tergenapi dengan sempurna. kekristenan kita akan di uji luar biasa, setiap kita akan di uji luar biasa. Tapi kalau mata kita terus memandang kepada dia, engkau tahu apa yang rohnya katakan kepadamu. Engkau tidak akan pernah digentarkan oleh apapun yang hari ini engkau akan alami. Amen, saudara ku. Biar satu kali teriakan terakhir kita, kita berkata, Nike, victory. Karena Allah memberikan kemenangan yang total kepada kita. Yang kedua, kenapa seringkali kita gagal hidup dalam roh? Karena kita tidak mau mengizinkan Allah membongkar akan hati kita. Coba buka lukas fasal yang kedua. Saya mau tunjukkan akan kisah tentang Maria. Fasal yang kedua, lukas fasal yang kedua. Ayat yang ketiga puluh empat. Lukas fasal dua, ayat tiga puluh empat. Ferman Tuhan berkata begini, Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Yesus datang juga bawa pedang, bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menembus akan jiwa manusia. Supaya apa? Supaya pikiran hati kita diekspos, diterangi dan kita bisa melihat akan diri kita sendiri dan jujur dengan Tuhan dengan kenyataan hati kita. Saya terima buletin dari pendeta Ben Hinn. Dia berkata, fungsi kegunaan doa yang pertama adalah, engkau akan bisa mengerti akan dirimu sendiri. Orang Kristen yang hidupnya menyembah kepada Allah, dan bergaul dengan Tuhan, orang itu adalah orang yang selalu akan tertusuk hati dan jiwanya oleh pedang roh. Dan orang itu akan terus terbuka dan jujur di hadapan Allah. Sesungguhnya bukti, bahwa kita orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan, orang yang intim dengan Allah, orang itu orang yang terampil untuk bisa membuka dan menunjukkan akan kebusukan dirinya sendiri. Kalau engkau terampil menunjukkan kesalahan orang lain, itu engkau masih jauh dari Tuhan, saudara. Kalau hidup kita ini dekat dengan Allah, buktinya satu, hatimu terbuka, engkau jujur dengan Allah. Engkau segera akan tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan engkau berani terbuka mengakui di hadapan Allah, dan minta Allah membereskan hidupmu. Nah, Maria ini mengalami akan dibukanya hatinya, dirobek hatinya, supaya tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, dengarkan baik-baik. Bagaimanapun Anda harus mengerti, Maria ini adalah ibu Yesus secara manusiawi. Tapi apa yang dia alami, saudara? Apa yang dia alami? Rupanya, sejak Yesus berusia 12 tahun, ada perubahan sikap tanah petik, yang dibuat oleh Yesus sendiri. Saya mau tunjukkan, tidak mudah loh, hidup Maria ini. Secara manusia, dia yang mengandung dan melahirkan Yesus, secara manusia. Tapi secara rohani, dia harus berjuang, lewat pintu yang sempit yang sama, seperti manusia lain. Bahkan kalau harga dirinya, tidak sedia diruntuhkan, dia mungkin tidak bisa melewati pintu sempit itu. Kenapa? Ketika berusia 12 tahun, mereka kehilangan Yesus. Balik lagi ke baik Allah, ketemu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang ahli agama. Lalu kemudian ibunya berkata, anak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Kami mencari-cari engkau. Saudara tahu jawabnya apa? Tidak tahukah engkau, bahwa aku itu harus berada di rumah bapakku? Bingung, saudara. Umur 12 tahun, jawabnya begitu. Tapi wanita ini menyimpan semua perkataan Tuhan, di dalam hatinya. Tidak. Balik dengan orang tuanya lagi. Sampai umur 30, dia mulai pelayanan. Datang mereka sama-sama, ke tempat perjamuan kawin, di kota Kana. Lalu kemudian sampai di sana, mereka kehabisan anggur. Dan Maria datang kepada Yesus, dan berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus berkata lagi, mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba, ditolak lagi, saudara. Pergi lagi. Cuma dia berkata, apa yang dia perintahkan, kerjain. Kepada semua pelayan. Yang ketiga, satu kali, Yesus mengajar sebuah rumah. Penuh dengan orang, dan dia mengajar. Maria, dan adik-adik Yesus, secara jasmani, datang. Dan Maria berkata begini, kepada seseorang, tolong panggilkan Yesus. Ini ibunya, dan adik-adiknya, mau ketemu Yesus. Dia berkata kepada orang, tolong panggilkan Yesus. Orang ini masuk ke dalam, dan dia berkata, ibu, dan saudara-saudaramu di luar, ingin menjumpah dengan engkau. Saudara tahu jawabannya apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Dia tunjuk orang-orang itu, ini loh, yang dengar perkataanku, dan melakukan, inilah ibu dan saudara-saudariku. Bingung nggak? Sepertinya Tuhan mau berkata, memang benar engkau berjasa, mengandung aku, melahirkan aku. Tapi untuk melewati pintu yang sempit itu, engkau harus berjuang juga. Secara manusia, itu akan menimbulkan kepaitan, kekecewaan, kalau lihat manusianya. Tapi orang ini belajar, untuk tekun, dan akhirnya dia sampai selesai, bagus, sempurna. Dan Tuhan mengajar, kamu jangan familiar dengan gua. Betul aku dikandung engkau, dilahirkan oleh engkau, tapi gua ini pencipta, dan kamu tetap ciptaanku. Dan pendidikan ini, saudara, yang seringkali berat, dan tidak bisa ditanggung oleh banyak orang percaya. Karena kita begitu familiar. Tapi saya berdoa, supaya Allah membuka mata rohani kita, supaya pedang itu boleh ditembus sampai ke jiwa kita, dan membuka membongkar siapa kita yang sebenarnya. Ada saatnya di mana kita harus mengalami ujian, untuk ketahuan siapa kita yang sebenarnya. Kalau saudara, mengizinkan Tuhan membuka terus hatimu, hidup kita setiap hari, sebetulnya hanya diwarnai dengan pertobatan, dan mungkin malah minta maaf dengan orang. Itu tiap hari kerjaannya begitu, saudara. Isinya cuma bertobat dan minta maaf. Karena keterampilan roh kita, untuk dibenarkan di depan Tuhan, sudah luar biasa. Tapi kalau keterampilanmu hanya menunjuk kesalahan orang lain, engkau masih jauh dari Tuhan. Kecuali engkau nabi yang dipakai Tuhan, itu lain cerita. Tapi kalau sikap kita, sikap yang selalu mau terbuka, dan dikoreksi, dibongkar oleh Tuhan, engkau akan berhasil seperti Maria. Banyak orang Kristen tidak jujur, bahkan dengan dirinya sendiri sebetulnya. Kita mencoba merohanikan segala sesuatu. Sepertinya kalau kita bisa rohanikan itu Allah berkenan. Dengerin baik-baik. Tuhan tidak bisa ditipu. Kita boleh tipu dengan cara yang seperti apapun. Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Saya dengan Tuhan terbuka. Kalau ngomong apa adanya. Saya masih belum bisa melepaskan sesuatu, saya ngomong terus terang. Saya masih pengen ini Tuhan. Dan disitulah saya berurusan langsung dengan dia. Nah biasanya orang Kristen lain mencoba begini, masih mau terima ini, tutupi. Oh Tuhan, aku berdoa, pakelah ini untuk kemuliaan namamu. Tata yang bengek omongnya, saudara. Saya berkata omong kosong. Dan Tuhan melihat itu, dia berkata, karena dia mengerti hati kita. Kenapa tidak terang-terangan saja yang ngomong? Tuhan, saya masih egois. Yang ini saya tidak mau nepasin. Nah urusan dengan dia lah. Dalam hal urusan ini. Langsung, urusan dari beres, langsung cepat selesai. Ditemplak bertobat, bertobat lepas-lepas, saudara. Kalau mau ya sudah, berkelahi. Saya Yaakob itu. Keluar pincang-pincanglah sekalian, saudara. Terang-terangan begitu. Daripada kita muter, 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 muter dengan Tuhan. Tidak ada ujungnya. Akhirnya membuat rohmu makin lemah. Dan tidak berdaya, sebetulnya. Saya berdoa, mari jadi orang Kristen yang radikal, saudara. Dengan Tuhan. Yang ketiga, Matius Fasal 25. Matius 25. Lihat mulai ayat pertama. Matius 25. Mulai ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh, dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Agar tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu. Akan hari maupun akan saatnya. Dua kata berbeda, Beri dan beli. Beda. Engkau tidak akan tahan, kalau engkau hanya minta dan tidak mau beli, saudara. Saya mau beritahu, saudara. Yang membuat kelima gadis ini bodoh, karena mereka pikir, mereka bisa berkata, Berikan kepadaku. Tapi yang harusnya mereka buat adalah beli sendiri. Kita tidak bisa tergantung kepada orang lain, kepada hamba Tuhan. Nah, buktinya simple. Kalau Anda bergaul dengan anak-anak Tuhan yang lain, semangatnya tinggi. Habis didoakan, dinubuati, segala macam, kamu akan jadi milioner, segala macam semangat, saudara. Besoknya sendirian, ilang lagi. Tidak percaya lagi dengan nubuatan kemarin. Datang kebaktian lagi, doakan lagi, diurapi lagi, keluntungan lagi. Pak Alex datang, dikipasi lagi. Semangat, saudara. Seger. Besoknya sendirian, ilang lagi. Karena selalu minta, beri. Tapi yang bijaksana berkata, lu beli sendiri. Dan saya beritahu, saudara. Beli sendiri. Tidak cukup seminggu sekali, kau dengar saya khotbah sejam. Tidak cukup. Cari, beli sendiri. Bongkar sendiri. Beli dengan Tuhan. Bayar harganya. Makan. Cari makan sendiri. Jangan bergantung kepada keadaan dan sekitar kita. Itu persoalannya. Makanya hidup kita tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Karena tidak mau beli sendiri. Saya baru dua hari yang lalu, memuji istri saya. Sudah cukup lama saya puji-puji, tapi saya berkata begini. Kami sharing sampai jam setengah satu pagi, dua hari yang lalu. Dan saya berkata begini. Kamu ini berubah banyak. Saudara, kalau Anda lihat dia sekarang, waduh. Sudah kayak setengah malekat mungkin ya. Minimal buat saya. Dulu, saudara. Kalau Anda ketemu, waduh. Mengerikan. Saya cerita sedikit, tidak apa-apa. Sudah masa lalu ya. Tidak akan kambuh lagi, percayalah. Itu kalau, sebelum menikah, sebelum menikah. Jadi menikah itu karena Tuhan yang berkata. Jadi kalau milih-milih ya enggak lah. Sebenarnya dulu, saudara. Kalau ngamuk, kalau ngamuk, setelah SMP dia pegang mobil, sudah. Setir mobil sendiri ya. Jadi kalau ngamuk, itu mobil ditancap. Waduh, ngeri. Ini ngeri banget, saudara. Saya bilang. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahan sama yang begini. Setelah menikah, Kalau lagi ribut, spesial ributnya Menjelang saya kotbah Itu ngambek-ngambeknya itu menjelang saya kotbah Saya ngomong terus terang Nah, ada yang ngomong rohani Tidak mudah Tidak urusan Urusannya soal belanja Soal apa itu pinter Saya ngomong rohani, sharing itu tidak mengerti Jadi terus terang, dulu itu saya sedikit meremehkan sebetulnya Sebuah cukup kira rohani Dulu, saudara Tapi Saya tidak berani berkelanjutan Karena begini, saudara, Tuhan itu baik Yang saya tahu ya Tuhan cinta dengan dia itu luar biasa Kenapa? Karena begini, selalu saya amati Saya kalau pergi pelayanan dulu Belum jadi gembala ya Kalau saya pelayanan keluar Saya kalau ngajak dia Berkat yang saya terima itu lebih besar, saudara Jadi kalau Kalau bergurau dengan keluarga itu Saya bilang, ini Bu Sui ini ngerejekeni Saya bilang gitu, ngerti Tapi itu keliru ya Tuhan yang memberkati Jadi saya tahu ini ada Ada favor Ada anugerah Tuhan buat dia Kalau saya ajak dia Berkat yang diterima besar sekali Dibanding kalau saya pesendirian Nah, jadi saya dengan itu Saya tahu Sebetulnya karena ini Ini Tuhan punya maksud dalam hidupnya Jadi saya tidak berani Sembarangan Walaupun saya tahu ini Enggak rohani Belum Kuarep-kuarep di Wira Wih, enggak ngerti Enggak mau pelayanan atau enggak Enggak urusan Ngamuk-ngamuk gitu Ngamuk seminggu tahan Tahan Diam tahan Terserah gitu Tahan sekali Punya saraf baja Untuk ngamuk-ngamukan itu Saraf baja Jangan diikuti Oh, saya podo pak Nah, itu ya enggak apa-apa Oh, kearap Jangan ikut-ikutan yang begitu Saudara ya Nah Cuma yang saya lihat Itu proses ya Proses yang Yang cukup lama Saya tahu lewat itu Tuhan proses saya Bagaimana Bagaimana belajar Mengampuni Belajar membuang Kepahitan Segala macam Tapi yang saya tahu Begini Dalam ketidaktahuan dia Tentang apapun Tentang banyak hal Sebetulnya Satu yang saya lihat Dari dulu dia buat Baca Alkitab Makan firman Makanya kalau saya kotbah Dia tulisi Nanti di rumah dibaca Jam 11 Saya sudah tidur Dia sampai jam 12 Setengah satu Makan firman Beli sendiri Saudara Apa dikira Jadi istri pendeta Lalu ngerti segala-galanya Saya dengan Tuhan Sendiri dia dengan Tuhan Kami disatukan Dalam keluarga Ya Secara pribadi Kami harus sendiri-sendiri Dengan Tuhan Dan itu yang saya lihat Dulu kalau saya dengar Dia kotbah Males Sebab Tidak ada kehidupannya Teorinya dari ikit Ikit Ngajar betul Anak SMA Mungkin Ikit Tapi ngajari corok ikit Ini sistem Ngajarnya gini Gini Ngantuk saya Ya terserah lah Pokoknya Kalau mau ngomong Tapi saya gak suka Gak demen Gak bisa masuk Dalam roh saya Ke hati Ke jiwa aja Males kok Apalagi ke roh Saudara Saya gak suka Bener-bener Tapi setiap Kali ini yang saya lihat Sampai larut malam Mesti baca Alkitab Dipelajari Kaset Didengerin Ada hamba Tuhan Itu dia beli kasetnya Dia dengarkan lagi Dia buka lagi Alkitab Dia oret-oret sendiri Direnungkan lagi Gak lama Saudara Itu memberikan Explosion Ledakan dalam rohnya Sekarang saya lebih Menghargai dia Bukan karena Kalau saya pergi-pergi Dengan dia lebih banyak Gak juga sekarang Gak terlalu Berbeda seperti dulu Karena anugerah Tuhan Kepada saya Juga makin besar Saudara ya Tetapi yang saya hargai Karena dia orang yang rohani Dan hari ini Dia bisa duduk Dan dia bisa Kotbah di depan saya Hari Jumat Saya bilang Kamu sekarang Kamu kotbah Kamu kemis Kamu sharing apa Dan itu memberi makan Pada roh saya Orang bisa berubah Saudara Sungguh Saya berkata bisa Lebih susah Kalau anda jadi istri Seorang hamba Tuhan Karena kau harus Tangkap sesuatu Yang orang harapkan Sesuatu yang minimal Mirip sama dengan suaminya Tapi tidak bisa Hanya karena kau kawin Dengan pendeta Gak bisa Dan banyak istri hamba Tuhan Frustrasi Dan tidak ngerti Ferman sama sekali Boleh sekolah pendeta Gak masalah Tapi hubungan dengan Tuhan Itu sesuatu yang berbeda Dan saya belajar Kau mesti beli sendiri Makan sendiri Sampai satu kali Dia cerita pengalaman Waktu Amos datang Ini menarik sekali Saya senang sekali dengar Saya ceritakan gak apa-apa Saudara Ini baik sekali Bagaimana Tuhan itu Punya sense of humor Dan Orang ngerti Tuhan itu ngerti Sejak bulan Maret yang lalu Saya cerita gini Terus jangan cari Pendeta Jadi istri pendeta Pakai lihat orang lain-lain Calon-calon pendeta Itu senang sekali Sejak bulan Maret yang lalu Pak Yusak datang Dan kami diberitahu Pada waktu itu Tuhan kirim beliau Untuk memberitahu kami Dan berkata Kamu sudah bisa hidup Dalam roh sekarang Sudah berhasil Dan Tuhan berkata Pada waktu itu Pesan yang ada adalah Kamu harus hidup Seperti caraku hidup Saya tanya Om lah caranya Om hidup itu Kok hidup seperti apa Dalam hal apa Dia bilang dalam hal keuangan Dan dia cerita Saya kalau terima berkat Dia berkata Saya mesti berdoa dulu Tuhan ini untuk siapa Apakah ini untuk aku Atau bukan Untuk siapa Tuhan Kalau ini untuk aku Ya aku Kalau untuk orang lain Ya aku berikan kepada orang lain Siapa yang Tuhan suruh Nah dia berkata begini Istri saya Susah menerima Kenyataan begitu Loh Uang 5 juta Kok dibagi-bagi Uang 10 juta Kok dibagi-bagi 25 juta Ya dibagi-bagi Buat istri Susah Ya dapat 25 juta Bagus lah Lumayan lah ya Untuk beli soto setahun Tidak habis Sudah 25 juta Ya kan Karena saya hubunya makan soto Jadi kalau beli soto setahun Tidak habis 25 juta Nongkrong di warung Nganggur Tiap hari Soto Gitu aja sudah Cuman berapa sehari Itu kan gak habis 25 juta setahun Anda makan soto lah Dengan bergetil satu Sukup sudah lah ya Nah kalau ada 25 juta kan Kemudian mereka berdua rundingan Dia berkata Dia sharing dengan saya Jadi aku sama istriku ini Sudah rundingan Jadi kalau aku terima berkat Aku sembayang dulu sendiri Yang untuk rumah Aku serahkan ke istri Yang bukan Aku gak akan lewatkan dia Langsung aku bagi Tapi janjianya Istriku tidak boleh tahu Yang aku bagi di luar berapa Nah cukup bijaksana Nah kamu berdua Sendiri Urusan sendiri dengan Tuhan Masa saya bilang Waduh dalam hal ini Saya ingat Sebelum kami nikah Sudara Istri saya ini berdoa Sebetulnya Waktu itu dia doa puasa Dua hari Hari pertama dia puasa Untuk saya Dia tanya Tuhan calon suamiku ini Bakalnya kayak apa Kami belum banyak pelayanan waktu Masih di kampung-kampung pelayanannya Dan Tuhan berkata Kasih ayat Kepadamu akan kubukakan Rahasia-rahasia Kerajaan sorga Hari berikutnya Dia puasa Untuk dirinya sendirilah Bagian ku nanti Pelayanan itu apa Diberi ayat aneh Wanita-wanita Yang melayani Yesus Dengan Kekayaan mereka Jadi Mesti akan melayani Tuhan Dengan duit Kita bagi duit Sudara Menyalurkan berkat Tuhan Saya berkata Wah jadi bendara Kerajaan sorga Setenang aja Tapi tidak langsung Itu proses Kami harus diuji Dalam hal keuangan Integritas soal keuangan Diuji Luar biasa Apakah kita jujur Dengan Tuhan Apakah kita ini benar Satu hal yang saya belajar Dia ini paling jujur Dalam hal itu Kami punya Pembukuan Dia yang buat Bukan kami Dia Saya tidak Kalau kami rasanya Saya ikut-ikut Kalau saya tidak ikut-ikut Dia punya buku Untuk keluarga Dia tiap hari Dia tulis Keluar pengeluaran berapa Pemasukan berapa Every day Sudah sebelum nikah Sampai sekarang Ini hampir 10 tahun Masih ditumpuk Sampai sekarang Masih ada Ditulisi Nanti tiap bulan Dilihat Terlalu banyak Tidak buat aku pribadi Dibandingkan dengan Yang kami salurkan Untuk orang lain Atau untuk Tuhan Itu untuk cek Dan untuk balance Keseimbangan kita Sejapnya benar Dalam hal keuangan Jadi ketika Tuhan Mulai berkata Kamu sekarang hidup Cara begitu Itu bukan sesuatu Yang mendadak Itu harus kami lewati Kami lompati Tidak Tuhan ajar kami Cukup lama Dalam proses itu Dan sejak Maret itulah Mulai kami belajar Apa yang Tuhan katakan Kami mulai memberi kepada Orang-orang yang Tuhan suruh Dan anehnya Sebagian besar Selama ini Bukan untuk Kepelayanan langsung Tapi kepada pribadi Yang memang Tuhan gerakan Untuk memberi Itu lebih berat Kalau Anda memberi Kepada pelayanan Atau hamba Tuhan Ya Anda berkata Wajar Ini untuk Tuhan Tapi untuk pribadi Yang bukan hamba Tuhan Cuma teman saja Anda harus berikan Itu bukan hal yang mudah Tapi Tuhan yang dorong kami Untuk lakukan itu Dan dia bicara Pada istri saya Pada saya Berikan kepada ini Berikan kepada ini Jadi kita mulai Mulai nyalurkan Ya Itu berkat yang Tuhan Sudah suruh Kita berikan Setiap ada berkat Turun Dia akan berdoa Tuhan itu Siapa Kalau tidak ada Sehapkan Tuhan Kita simpan Tapi kita hati-hati Betul menggunakannya Jadi setiap kali kita Mau beli sesuatu Yang ada nilainya Yang cukup tinggi Kita berdoa Tuhan Ini ada berkat Ini buat aku Atau bukan Ini untuk aku Bukan Ini untuk aku Atau untuk yang lain Selalu pertanyaannya Seperti itu Karena kita tahu Ini bagian dari Pelayanan kami Saudara Menarik sekali Begitu ya Saudara Dan memang betul Sejak kami lakukan itu Waduh Itu berkat itu luar biasa Karena kami di bank Akhir-khir Ada orang ngirimi Sekian juta Sekian juta Tidak tahu Siapa yang ngirimi Saudara Cuma kami tahu Bahwa itu merupakan Bagian dari apa Yang harus kami Salurkan juga Kepada yang lain Itu bagian dari Pelayanan yang kami Nikmati hari ini Nah satu kali Minggu-minggu yang lalu Istri saya itu Lihat gelang Perempuan lihat gelang Kan senang Saudara Laki lihat gelang Senang Ya Sedikit mengandung Keibuan ya Tentunya ya Tapi ya Sekarang banyak yang Begitu-begitulah Tapi kalau Laki senang gelang Itu ada unsur-unsur Keibuan dalam dirinya Agak begini-begini Sedikit mungkin Saudara ya Tapi kalau perempuan Suka gelang ya Wajar Dan lihat Barang yang Murah sekali ya tidak Mahal sekali ya tidak Tapi ini Ada nilainya Kepingin sekali Tapi pertanyaannya itu muncul Apakah ini buat aku Tuhan Karena Nah ini Anda dengar baik-baik Anda kalau jadi pendahara Kerajaan sorga Itu Saudara akan dididik Tuhan Untuk hal-hal semacam itu Saudara boleh Boleh punya duit lah Anda boleh bagi-bagi duit Tapi kalau bukan dari Tuhan Tidak akan tepat dan tajam Karena itu Masih merasa itu Uangmu Tapi kalau Anda tahu ini Uangnya Tuhan Anda hanya beri Pemegangnya saja Anda hanya ambil Bagian yang dia tentukan Untuk Anda ambil Dan sisanya itu Nanti disalurkan kepada yang lain Saudara akan tahu Diajar itu Dan itu akan Tepat dan tajam sekali Dan saudara harus Lewati proses Untuk diuji Integritas dan Keterikatanmu Dengan uang Seberapa Itu akan Ngalami begitu Kalau tidak mau diuji Tidak bakal berhasil Karena ini bukan hal yang Simple sebetulnya Karena di tengah-tengah Kau sendiri juga Membutuhkan Kau harus berikan kepada Orang lain Di tengah-tengah Kau membutuhkan Ada uang sedikit Harus diberikan Itu kami alami beberapa kali Dan itu Itu wajar sekali Kalau Anda belajar seperti itu Jadi dia bergumul Tuhan ini Buat aku tidak Dan lucu sekali Pada waktu Amos Datang terakhir Saya dengar dia bersaksi Dia didoakan di Nubuati Dan Nubuatnya Berkata begini Aku tahu akan Pengorbananmu Selama ini Engkau selalu bertanya Tuhan apakah ini Buat aku atau bukan Buat aku atau bukan Itu kalimatnya bisa sama Dan terus Amos berkata Tuhan berkata Yang satu itu Buat kamu Katanya Langsung dia beli Dia pakai gelangnya Bisa Exactly seperti itu Tapi itu proses Dan orang bisa tumbuh Sama sekali Saya di luar negeri Saya tidak bisa Mempengaruhi dia Untuk apapun Pada waktu itu Tapi kalau orang itu Mau beli sendiri Saudara Saudara akan Bangkit Engkau akan tumbuh Engkau akan dewasa Minyak itu Jangan katakan Beri aku sedikit Tidak ada gunanya Beli sendiri Dan beli itu Ada harga yang kau Mesti bayar Kalau saudara Mau lakukan Tiga hal ini saja Dalam hidupmu Yang pertama Jangan toleh Kanan kiri Kesana kesini Yang kedua Izinkan Ferman itu Membuka akan Hatimu Menyatakan Mengekspos Apa yang di dalam Batinmu yang sebenarnya Dan yang ketiga Izinkan Sebetulnya Kita harus Beli sendiri Dan tidak hanya Minta dari orang lain Saudara akan Tumbuh dalam Anugerah Tuhan Yang luar biasa Orang bisa berubah Pasti harus berubah Orang mesti Mengalami pertumbuhan Itu yang terjadi Saudara Kalau kita mau Mengizinkan Tuhan Melakukan seperti itu Engkau tidak akan Pernah hidup Dalam kedagingan Engkau akan Makin tumbuh Dalam roh Tuhan Amen Tutup Alkitab Saudara Kita berdoa Bersama-sama